Dalam video amatir ini menunjukkan proses evakuasi yang dilakukan warga terhadap salah seorang anak yang tercebur sumur sedalam 26 meter di kawasan perumahan Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung, Rabu pagi kemarin. Proses evakuasi dilakukan dengan cara salah seorang warga masuk ke dalam sumur lalu mengikat korban hingga menariknya. Proses evakuasi sempat terhambat, lantaran adanya sarang lebah di sekitaran tepi sumur. Saat saya lagi duduk-duduk mendengarkan cerita anak minta tolong-minta tolong, saya kira cerita mereka hanya sekedar main-mainan atau canda-ar itu. Jadi sampai dua kali-tiga kali dia minta tolong saya penasaran saya datangin, jangan-jangan ini beneran. Saat saya datang nyamperin katanya beneran, anak itu gak tahu adanya cerita di dalam sumur. Saat di dalam sumur saya lakukan, yang penting saya gak mikir dua kali, saya gak mengundang orang banyak, yang penting saya lakukan tindakan awal dulu. Nanti baru isi saya yang manggil orang, bantu saya gitu. Nah saat waktu saya melakukan tindakan, waktu saya melakukan ngururin tali, seling, tiang mas gala, baru isinya jeritin, manggilin warga. Barulah warga membantu saya rame-rame gitu. Saat saya masuk, saya diserang tawon pak. Diserang tawon itu yang menganggungi. Bagi saya kan nantilah tawon tuh, yang penting saya masih bisa saya lakukan tindakan. Korban atas namarian yang berhasil diselamatkan ini pun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Untuk mendapatkan penanganan medis, lantaran sempat tak sadarkan diri, serta luka memar yang dialaminya. Selanjutnya sumur dengan kedalaman 26 meter tersebut akan ditutup warga, guna menghindari adanya korban lain. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung